Bismillahirrahmanirrahim Dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Menambah keimanan kita karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah SWT Anda ditakdirkan menemukan channel ini Ini pun juga kehendak dari Allah SWT Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah Jangan bersedih Anda masih mempunyai Allah SWT Yang maha pengasih, maha menyayangimu Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa Yakinkan hati Anda bahwa Allah maha berkuasa Maha segala-galanya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 286 Allah berfirman Bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya Allah SWT memberi ujian sesuai kemampuan hambanya Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini Kesusahan yang kita alami Sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita Merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini Tidak lain supaya kita mau berdoa Dan mendekatkan diri Kepada Allah SWT Karena orang yang tidak mau berdoa Ialah orang yang sombong Yang seolah-olah Dia tidak membutuhkan Allah SWT Dan orang tersebut Itu sangat dibenci oleh Allah SWT Di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 Allah SWT Memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya Untuk berdoa dan akan dikabulkan Berdoa lah kepadaku Disaya akan aku kabulkan doamu Sesungguhnya Orang-orang yang menyombongkan diri Dari menyembahku Akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hinadina Maka dari itu Dengan merujuk ayat tersebut Kami tak bosan-bosannya mendoakan Memohon kepada Allah SWT Untuk para pemirsa semuanya Yang setia menyimak Kajian-kajian keutamaan doa di channel ini Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya Segera dikabulkan oleh Allah SWT Selalu diberikan kesehatan Umur yang panjang dan berkah Rizki yang melimpah ruah Yang sedang mempunyai amanah Atau hutang Semoga secepatnya bisa melunasi Dan yang paling penting dalam hidup ini Semoga kita semua selalu mendapatkan rido dari Allah SWT Fid dunya wal akhirah Amin Ya rabbal alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketahuilah Ketahuilah Bahwasannya di dalam berdoa Terdapat waktu yang mustajab Dan terdapat pula pendorong doa-doa kita Supaya cepat diijabah oleh Allah SWT Salah satunya yaitu Melakukan amalan-amalan khusus Atau wirid-wirit khusus Supaya doa-doa kita Apa yang kita inginkan Segera terwujud Semoga dengan wasilah Atau perantara Amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti Allah SWT Meriubai kita Dan segera mengijabah doa-doa kita Dan hajat dan keinginan kita Bisa segera terwujud Amin Ya rabbal alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan sebuah amalan Yaitu amalan Supaya urusan-urusan Anda Dipermudah oleh Allah SWT Perdagangan Anda Menjadi dipermudah Dan laris Dan lancar riskinya Dan Anda yang sedang menjual Tanah atau rumah Atau propertinya Dipermudah oleh Allah SWT Dan segera Didatangkan pembeli Untuk membeli Tanah atau rumah Atau properti Anda Faidah Atau keutamaan Dari amalan ini Tidak hanya tertuju Pada bisnis Anda Atau perdagangan Anda Atau usaha-usaha Anda Yaitu keutamaan yang lain Dari amalan ini Apabila Anda Mempunyai masalah Urusan keluarga Urusan asmara Maka Anda juga bisa Mengamalkan amalan ini Supaya Urusan-urusan Anda Entah itu masalah keluarga Atau asmara Dipermudah oleh Allah SWT Ditata langsung Oleh Allah SWT Apabila para pemirsa Ingin mengamalkan Amalan ini Nanti Para pemirsa Cukup Tulis Kobil itu Pada kolom komentar Sebagai sambung sanat Dalam mengamalkan Sebuah amalan Para pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Amalan ini Terdapat Pada kitab Al-Quranul Karim Yang termasuk Surah Makiyah Yang terdiri Dari delapan ayat Surah ini Berada pada urutan Surah yang ke nomor Sembilan puluh empat Setelah diturunkannya Surat Wadduha Surah ini Dinamakan Surah Al-Inshirah Yang mana Asbabun nuzulnya Yaitu Ketika Rasulullah S.A.W Berda'wah Di kota Mekah Dimana Kaum kafir Qures Selalu menghalangi Da'wah Rasulullah S.A.W Maka Allah S.A.W Menurunkan Surah ini Untuk Menyemangati Rasulullah S.A.W Menghadapi Kafir Qures Dan Rasulullah S.A.W Pun Memperoleh Kemenangan Dan Kemudahan Dalam Menjalankan Misi Da'wahnya Nah Nah itulah Sedikit Keterangan Dari Asbabun nuzul Surat Al-Inshirah Atau Surat Al-Nashirah Para pemirsa Yang dirahmati Allah S.A.W Apabila Apabila Para pemirsa Mengalami Kesulitan Jual Tanah Rumah Atau Properti Tak kunjung Laku-laku Menghadapi Keluarga Yang Berantakan Maka Anda Bisa Mengamalkan Surah Al-Inshirah Ini Diamalkan Setelah Solat Fardu Atau Solat Lima Waktu Dibaca Sebanyak Tujuh Kali Ada pun Bunyi Surah Al-Inshirah Ini Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Alam Nasrah Lakasodrak Wawadu'na Angkawizrak Alladhi Angkawdhahrak Warufu'na Lakadhikrak Fa'innam Al-Usri Yusro Innam Al-Usri Yusro Fa'idha Fargh Tafang Sob Wa'ila Rabbika Fargh Demikian Wallahu A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuhu'na